Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bapak Ibu Pada malam hari ini Saya akan mencoba Membawakan satu materi Tentang Pemanfaatan IT di dalam Pembelajaran Yang pertama Yang kita Sebelum saya memulai Materi ini Saya memperkenalkan diri Nama saya Marwan SBDI MPD Saya mengajar Di SMA Negeri 5 Oke Bapak Ibu Baiklah kita masuk ke materinya Yang pertama Adalah Pengertian pembelajaran Berbasis IT Pengertian pembelajaran berbasis IT Adalah Pembelajaran yang menghadirkan TIK Atau ICT Sebagai alat bantu Manipulasi dan Pengelolaan informasi Pembelajaran Selanjutnya adalah Prinsip-prinsip Pembelajaran berbasis IT Yang pertama Prinsip pembelajaran berbasis IT Yang pertama Efektif dan efesien Yaitu penggunaan IT Harus memperhatikan Manfaat dari teknologi ini Dalam hal Mengefektifkan belajar Meliputi Perolehan ilmu Kemudahan dan Keterjangkauan Baik waktu Baupun Biaya Selanjutnya adalah Dengan Menggunakan ICT Diharapkan Pembelajaran Menjadi Bernilai lebih Daripada Tanpa Menggunakan IT Selanjutnya adalah Dengan Pembelajaran Berbasis IT Ini Merangsang Daya Kreatifitas Berpikir Pelajar Dengan Menggunakan ICT Tentu saja Diharapkan Pelajar Lampu Menumbuhkan Kreatifitasnya Dengan Maksimal Yang Terdapat Di dalam diri mereka Selanjutnya Adalah Aplikasi Pembelajaran Berbasis IT Yang pertama Adalah Pembelajaran Berbasis Komputer Pembelajaran Berbasis Komputer Yaitu Penggunaan Komputer Sebagai Alat Bantu Di dalam Dunia Pendidikan Dan Pengajaran Penggunaan Komputer Secara Langsung Dengan Peserta Didik Untuk Menyampaikan Isi Pelajaran Memberikan Latihan Dan Mengevaluasi Kemajuan Belajar Peserta Didik Materi Pembelajaran Dibuat Dalam Bentuk PowerPoint Atau CD Pembelajaran Interaktif Selanjutnya Adalah E-learning E-learning Ini Biasa Juga Disebut Dengan Blinded E-learning Adalah Pembelajaran Terintegrasi Dengan Menggunakan Jaringan Internet Atau Network Kemudian Intranet Atau LAN Atau Extranet Atau WAN Sebagai Pengantar Materi Interaksi Atau Fasilitas Selan Selanjutnya Penilaian Penilaian Berbasis Tiga Penilaian Hasil Belajar Peserta Didik Memerlukan Pengolahan Dan Analisis Yang Akurat Objektif Transparan Dan Integral Agar Bisa Dipertanggungjawabkan Oleh Karena Itu Perlu Dikembangkan Penilaian Berbasis Komputer Yang Bisa Diakses Oleh Peserta Didik Pengajar Dan Orang Tua Selanjutnya Aplikasi Pembelajaran Berbasis IT Adalah Aplikasi Perpustakan Online Perpustakan Online Adalah Fasilitas Perpustakaan Dalam Dunia Digital Yang Ada Di Internet Yang Memungkinkan Seorang Pencari Informasi Dapat Mengakses Ke Segala Sumber Ilmu Pengetahuan Dengan Cara Yang Mudah Tanpa Adanya Batas Waktu Dan Jarak Selanjutnya Adalah Dampak Dari Pembelajaran Menggunakan IT Yang Pertama Adalah Dampak Positif Pembelajaran Menggunakan IT Ada pun Dampak Positifnya Adalah Pelajar Jadi Lebih Mudah Di Dalam Belajar Yang Kedua Pengajar Jadi Lebih Mudah Di Dalam Menyampaikan Materi Dengan Membuat Presentasi Presentasi Pemberian Dan Penerimaan Materi Atau Tugas Tidak Harus Bertatap Buka Tapi Bisa Dilakukan Secara Online Dan Tentu Saja Dampak Positif Yang Pembelajaran Menggunakan IT Ini Adalah Lebih Menarik Selanjutnya Adalah Dampak Negatif Pembelajaran Menggunakan IT Yang Pertama Hanya Dapat Dilaksanakan Oleh Sekolah Yang Memiliki Fasilitas TIK Atau ICT Oleh Karenanya Sekolah Yang Tidak Memiliki Fasilitas Atau Tidak Lengkap Fasilitas ICT Dan TIK Tentu Saja Mengalami Kendala Di Dalam Proses Pembelajaran Menggunakan IT Yang Berikutnya Adalah Siswa Yang Tidak Antusias Dalam Penerimaan Materi Lebih Suka Main Game Selama Pembelajaran Selanjutnya Adanya Penggunaan Internet Bukan Untuk Keperluan Belajar Jadi Kadang-kadang Siswa Itu Menggunakan Internet Untuk Keperluan Lain Di Luar Daripada Keperluan Pembelajaran Yang Berlangsung Di Dalam Kelas Demikian Sekian Bapak Ibu Dan Terima Kasih Atas Perhatiannya Semoga Beberapa Slide Yang Ditampilkan Ini Memberikan Wawasan Baru Bagi Kita Semua Kalau Yang Sudah Mendapatkan Wawasan Sebelumnya Tentang Masalah Ini Dapat Lebih Memperkuat Lagi Apa Dapat Menjadi Sebagai Penyegar Baik Kita Semua Demikian Terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi